Intro Tasus 2 oknum polisi viral yang nekat menjilat kue ulang tahun HUTNI kini berbuntut panjang. Keduanya yakni Bribda YFP dan Bribda YMB dinyatakan melakukan perbuatan tercelah sehingga diputus pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari institusi Polri. Kabin Humas Polda, Papua Barat, Kombes Adam Erwindi mengatakan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap kedua polisi itu ditetapkan dalam sidang kode etik profesi. Tidak terima atas keputusan tersebut, Bribda YFP dan Bribda YMB lantas menyatakan banding atas keputusan PTDH. Sidang kode etik yang dipimpin langsung kepala bidang atau kabupropan Polda, Papua Barat, Kombes Bulang Bayu Samudera itu digelar di markas Polda, Papua Barat, Jumat 7 Oktober 2022. Diketahui kedua anggota direktoran lalu lintas Polda, Papua Barat ini viral di media sosial sejak Rabu 5 Oktober 2022. Keduanya viral dan dikecam warganya telantara nekat menjelati kuehut ke 77 TNI yang hendak diantarkan dari Polda, Papua Barat ke Kodam Kasuari. Tidak hanya itu, dalam video tersebut, kedua lelaki itu juga melontarkan kata-kata tidak pantas. Atas perbuatan keduanya, Kapolda, Papua Barat, Irjen Daniel Tahimonang Sili Tonga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Pangdam Kasuari dan institusi TNI se-Indonesia. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.